Kita mendapati pada surat Al-Hashr ayat yang ke-10 Kita mendapati orang-orang yang beriman yang mereka itu hidup Mendoakan orang-orang yang beriman sebelum mereka dari kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar Mereka berdoa, Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami Dan janganlah engkau menjadikan hati kami memiliki gil, memiliki benci kepada orang yang beriman Sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang Ibu, mari kita bedah sebentar Ayat ini nanti kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas Dalam pembahasan ayat ini kita mendapatkan Allah itu menutup ayat ini dengan dua sifat Rabbana innaka ra'ufurrohim Ya Allah sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang Ibu harus paham apa bedanya ra'uf dengan rohim Padahal secara bahasa Indonesia ra'uf itu penyantun Ra'uf itu penyayang Kalau dalam konteks bahasa Indonesia sama aja ustad penyantun sama penyayang Iya, kalau konteks bahasa Indonesia Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sesuai dengan asma dan sifat Allah yang sempurna Ada perbedaan antara kata ra'uf dengan rohim Ra'uf itu sifat kasih sayangnya Allah Yang akhir yang menjadikan Allah kalau sayang sama seorang hamba Allah itu akan menghindarkan hamba itu dari berbagai macam musibah dan balak Itu ra'ufnya Allah Kalau ra'uf memberikan kepadanya rasa cinta Itu namanya ra'uf Kenapa Allah menutup surat Al-Hashr ayat yang ke-10 Dengan menyebutkan sifat Allah ra'uf dan rohim Para ulama mengatakan Kalau kamu ingin mendapatkan sifat kasih sayang Allah Yang menghindarkan kamu dari musibah Dan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Maka yang kamu lakukan adalah Jangan sampai hatimu benci kepada orang yang beriman Disitu disebut dengan kata gil Ibu tahu bedanya gil dengan hasad? Disitu ada kata gil Di dalam hadis ada kata hasad Yang disebutkan di dalam ayat ini itu gil bu Tahu gil? Apa bedanya gil sama hasad? Beda Apa bedanya Ustaz? Hasad kamu benci kepada kenikmatan yang didapatkan orang Dan kamu konsentrasi bagaimana Ketika orang itu mendapatkan kenikmatan Kamu ingin kenikmatan itu hilang dari dirinya Itu namanya hasad Pih punya mobil, BMW Moga-moga ketahuan kalau korupsi Itu hasad Itu hasad Pih sekarang kulitnya bagus Moga-moga kena penyakitnya Nabi Ayub Itu namanya hasad Gil itu beda Gil itu cuma benci Tapi sesungguhnya gil itu tidak ada niatan Untuk merusak kenikmatan yang ada pada orang lain Cuma gil itu tidak cocok saja Itu sudah gil Itu sudah termasuk gil bu Ibu kadang-kadang ketemu sama orang Masih ibu langsung minggir Dalam hatinya berkata Kelihannya saya tidak cocok sama orang itu Itu termasuk gil Makanya ketika kita mendapati disini Kenapa Allah menyebutkan kata gil Dan hampir tidak ada manusia yang selamat dari gil bu Tidak ada yang selamat dari gil bu Makanya akhirnya menjadi salah satu kurikulum doa Yang Allah Yang Allah ajarkan kepada orang beriman Minta lah kepada Allah supaya hatimu itu tidak ada benci kepada orang beriman Kenapa? Kalau sudah benci Susah untuk berkasih sayang Maka kalau ada seseorang yang dia memperlihatkan komitmen kasih sayang Kepada orang yang beriman Berusaha mengobati hatinya Untuk tidak memiliki gil dan tidak memiliki hasad pada hatinya Ketika berinteraksi kepada orang yang beriman Itulah orang yang akan mendapatkan dua sifatnya Allah Kamu mendapatkan ra'uf Dijauhkan dari musibah Kamu mendapatkan rahim Limpahan kasih sayang dari Allah Dimana itu tidak akan Allah berikan Kecuali orang yang hatinya baik ketika memandang urusan kemuslimin Maka ini pula yang menjadikan kita Ketika memahami bahwasannya Kalau ingin disayang sama Allah itu menyayangi orang yang beriman Inilah yang menjadikan kita Pada kehidupan kita Ketika kita ngaji Jangan sampai ngajinya kita itu nyakitin orang Ambil pendapat yang paling kuat Menurut dalil yang ibu pelajari Tapi jangan gampang kamu nyakitin hati orang lain Bisa jadi ada orang yang kita tidak suka Karena memilih pendapat Yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang ibu pilih Mungkin dalam masalah itu dia salah Tapi bisa jadi Di balik malamnya Dia memiliki keistimewaan di sisi Allah Di balik dia berbakti kepada ibunya Dia memiliki nilai plus dibandingkan kamu sama ibu kamu Yang menjadikan kita itu Kalau ngaji itu jangan nyakitin orang Hari ini kita sedih Fenomena yang terjadi adalah Kalau kita duduk di kajian Kita ini terkadang suka menyakitin orang lain Diperintahkan berkasih sayang Diperintahkan untuk tidak memiliki gil kepada orang beriman Tapi justru kita itu ketika kita ngaji Justru terkadang kita menikmati permusuhan Kita menikmati pertikaian Kita menikmati bagaimana kita bisa menyakiti seseorang yang beriman kepada Allah Hanya karena satu dua perkara yang terkadang itu masalah fikir Di mana fikir itu luas Yang sempit itu kadang hati kita Karena apa bu? Kalau kita sudah menyakiti seorang hamba yang beriman Hati-hati loh Kedoliman itu bukan perkara ringan Kedoliman itu perkara besar Karena setiap orang yang telah berbuat dolim Yang menafikan kasih sayang di dalam hatinya Kalau kamu berbuat dolim Allah itu mengharamkan kedoliman Kepada dirinya Dan Allah mengharamkan kedoliman itu terjadi kepada setiap makhluknya Makanya dalam satu riwayat Disampaikan dari Abu Dhar Aku sesungguhnya mengharamkan kedoliman Kepada sifatku Kata Allah Dan aku haramkan kedoliman itu dalam kehidupan kalian Karena apa? Setiap muslim bu Setiap muslim Kecuali kalau sudah dikafirkan ya Setiap muslim itu terjaga tiga Terjaga hartanya Terjaga darahnya Dan terjaga kehormatannya Semenjak dia mengucapkan syahadat Jadi kalau misalkan Masjid Darussalam Ada orang bersyahadat Lalu mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Allahu akbar Para jamaah bertakbir Menyambut kedatangan dia dalam Islam Semenjak detik pertama dia masuk Islam Terjaga tiga Kehormatannya terjaga Hartanya terjaga Darahnya terjaga Kenapa utang 500 ribu Bisa menghalangi ibu masuk syurga? Karena ibu mengambil harta Yang dijaga oleh Allah Dari kehidupan seorang muslim Perkara halal yang menyebabkan kita Tidak jadi masuk syurga Itu apa perkara mubah Yang menggagalkan manusia Menuju kepada syurga? Perkara utang Kenapa utang itu menghalangi Orang masuk syurga Walaupun dia ahli sholat Ahli siam Ahlul ilmi Tapi sengaja punya utang Untuk tidak membayar Hutang 500 ribu itu Akan menjadikan dia tertahan Di pintu syurga Karena berkaitan tentang harta Yang Allah jaga dari kehidupan Seorang muslim Semenjak dia bersyahadat Kepada Allah Kalau urusan 500 ribu saja Bisa menggagalkan Perjalanan orang sholih Menuju kepada syurga Apalagi kehormatan Dimana kehormatan itu Lebih mahal Daripada urusan harta Dimana orang hari ini Ketika mereka Kadang-kadang ngaji Atau ketika kita menjadi muslim Kita gampang Mendolimi orang Sudah tidak memberikan kasih sayang Itu pun kita mendolimi Maka sesungguhnya Ketoliman itu perkara Yang tidak dibiarkan Begitu saja berlalu Kecuali Allah yang akan membalasnya Terima kasih telah menonton!